Buronan Bandar Narkoba dan pemilik Lapak Judi Terbesar, Pablo Escobar Versi, Sumatera Utara, Syamsul Tarigan ditangkap tim gabungan Polres Tabes Medan dan Polres Tanah Karo. Syamsul ditangkap di perlintasan kota Berastagi pada saat hendak melarikan diri dari operasi pengejaran pihak kepolisian. Usai ditangkap lalu diamankan ke Polres Tanah Karo, tersangka Syamsul Tarigan digiring kema Polres Tabes Medan untuk ditahan. Buronan yang diduga banyak di backup oleh oknum petinggi TNI Polri ini hanya pasrah pada saat dibawa masuk ke ruang penyidikan. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Ima mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis Dinihari. Kapolda menyerahkan kepada penyidik terkait pihak-pihak yang diduga turut menyembunyikan pelaku. Tersangka Syamsul Tarigan disebut sebagai Pablo Escobar Versi Sumatera Utara, karena dari bisnis narkoba dan judinya, ia memiliki kekayaan dan kekuasaan. Terima kasih. Ditambah lagi satu orang, DPO kemarin kita tangkap di daerah Karo, dan kita akan proses berkait dengan keperlibatannya dalam berbagai macam kejahatan yang dia lakukan. Perannya Pak, perannya Pak? Nanti akan dalam proses penyidikan akan dikonstruksikan hukumnya dan kita akan dorong ke pengadilan agar kemudian segera melakukan setusan bagi memenuhi. Pak Kepoda, Pak Kepoda. Nanti akan dijelaskan oleh penyidik yang jelas poda bersama dengan masyarakat dan pemindah, komitmen untuk menandatuhsapapun akan terus kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.